Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada informasi ya dengan babi Haikal dilaporkan ya saya bacakan dari media online repolita.com dengan judul usai sebut Soekarno dan Nasakom suka penjarakan ulama Haikal Hasan sampai dilaporkan ke waris Krimpolri begitu judul beritanya pendakwa Haikal Hasan dikawarkan dirinya dilaporkan ke waris Krimpolri gara-gara menyebut Insinyur Soekarno suka penjarakan ulama bersama dengan Nasakomnya berawal ketika politisi PDIP Ruhut Sitompul geram dan mengunggah video lama Haikal Hasan Ruhut Sitompul bereaksi dan mendesak Kapolri Listio Sigit untuk menindak tegas mereka yang menghina Soekarno Jenderal Polisi Mas L. Sigit P kami rakyat Indonesia tercinta sangat menunggu kapan kadrung-kadrung yang sudah kebangatan menghina proklamator Presiden RI pertama Bung Karno diambil tindakan hukum secara tegas tulis Ruhut Sitompul dalam rekaman yang diunggah Ruhut Ruhut video tersebut memperlihatkan Haikal Hasan dalam khutbahnya mengatakan bahwa ijima ulama pertama tidak disetujui oleh Soekarno selain itu Haikal Hasan mengatakan ulama sering menjadi sasaran pemenjaraan Soekarno Bung Karno kan proklamator kan berjasa gue tahu Bung Karno hebat setuju tapi jangan lupa Bung Karno telah memencarain ulama bersama Nasokomnya silahkan banta kalau bisa kata Haikal Hasan dalam cuplikan video yang diunggah Ruhut Sitompul Pernyatahan Haikal Hasan disebut-sebut berpotensi menimbulkan konflik untuk itu perlu dibuat laporan untuk mencegah hal tersebut Pernyataan Haikal Hasan juga dipandang mampu menciptakan stigma seolah-olah Soekarno memusuhi ulama namun ternyata Soekarno menyandang gelar pahlawan Islam menurut pelapor ada distorsi sejarah yang dilakukan oleh Haikal Hasan sedangkan aslinya mengatakan bahwa pada tahun 1965 Bung Karno dianugerahi gelar pahlawan Islam pahlawan kehormatan pemimpin Islam Asia Afrika Pada tahun 1965 Wah yang laporkan ternyata Pak Ruhut Sitompul Ya sebelum lanjut silahkan dibagikan videonya kawan Ya kan Saya tidak tahu kenapa Pak Ruhut Sitompul ini mau laporkan iya anu iya Mbak Beheikal ini kan seterusnya tidak perlu terjadi kalau si tim lapor-lapor terus ya ada yang kenal nggak dengan Pak Ruhut Nah ini kita perlihatkan videonya ada eh fotonya disini ya Pak Ruhut nah ini di video, fotonya nih Pak Ruhut yang belum kenal Pak Ruhut ya ada disini nih Ternyata Pak Ruh dia laporkan Tapi entah itu Video kapan kita juga belum tahu ya Nah ternyata Pak Ruh dia laporkan Baik Inilah kawannya Budaya lapor semakin meningkat Di negara yang berpancasilais Nah saya juga tidak tahu Itu videonya Video-video lama Ya memang tidak bisa dipungkiri Di zaman Bung Karno Ini kan sejarah ada ulama juga Yang dipenjara Kan ada Iya kan Bu Yahamka kalau tidak salah itu ya Dipenjara di zaman Bung Karno Memang pernah terjadi Dan memang tidak bisa dipungkiri Bung Karno itu adalah Bapak bangsa Sang proklamator Ya beliau Sebagai Bapak bangsa Yang dikenal oleh seluruh dunia Kita hormat Kita salut Tapi jangan sedikit-sedikit Begini dilaporkan Yang disampaikan Baik-baik Heikal Kalau menurut saya Tidak salah Karena memang di zamannya Bung Karno Ada ulama yang dipenjara Ya Ya kayak sekarang lah Ada ulama yang dipenjara Kayak Imam Besar Habib Berjik Sihab Ya Memang di zaman Bung Karno Ada Bung Hatta Ya Ada General Sudirman Kita kenal semua Makanya saya naikkan fotonya General Sudirman disini nih Nah ini kan ada nih General Sudirman nih Ya Ya Jadi Sebenarnya Yang membuat kisur ini malah Ban Ruhusi Tompulin Yang membuat kisur yang begini-begini Tidak perlu Terus di laporan Ya Setiap orang itu Memiliki cara memandang Sudut pandang yang berbeda Dan setiap orang Pasti punya kelebihan dan kekurangan Bung Karno Sudah tidak bisa dipengkir Bapak Bang Sasam Proklamator Bersama Bung Hatta General Sudirman Bapak Teni Ya Panglimat Teni Bahkan Panglimat Rakyat Di masa itu Habib Berjik Sihab Juga tidak bisa dipengkiri Di era sekarang Imam Besar Habib Berjik Sihab Adalah salah satu Toko besar Ulama besar Mungkin di era Bung Karno Bung Karno Adalah tokoh Besar di masa itu Termasuk ada Buya Hamka Kalau tidak salah Buya Hamka Yang dipenjarakan Siapa Mungkin ada yang tahu Jadi tidak perlu Dipesarkan begini Wah Tidak ada lagi Yang mau dibahas Coba dibahas Tentaga kerja asing Membanjiri negara kita Sumber daya alam kita Masih dikuasai Oleh segi lintir orang Ya kan Yang itu yang harus dibahas Jangan bahas-bahas yang begini Ya Kita doakan Saudaraku Ya Kalau saya tetap Mendoakan baik-baik Saya doakan Mbak Behaikal Agar selalu diberi Keselamatan Diberkahi umur yang panjang Diburahkan rezekinya Yang banyak Diberkahi umur yang panjang Saya juga doakan Mbak Rositompul Tetap Diberi keselamatan Kesihatan Diberkahi umur yang panjang Dan dimerahkan rezekinya Dan lebih khusus Kita doakan juga Imam Besar Habib Rezik Sihab Agar beliau Selalu diberikan Kesabaran Ketabahan Ya Kekuatan Keselamatan Kesihatan Diberkahi umur yang panjang Dan dimerahkan rezekinya Dan juga Tidak lupa kita doakan Bung Karno Sam Proklamator Bersama Bung Hatta General Sudirman Bapak TNI Kita doakan Beliau-beliau yang sudah mendahuli kita Agar Mendapat tempat terbaik Di sisi Allah SWT Dan segala amal kebaikannya Mendapat derido Dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Yang begitu-begitulah Nah ini aja kawan Bagikan videonya Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka NKRI Harkamati Allahuakbar Sip